Anda masih bersama kami di Berita Utama Saudara. Akhir-akhir ini kita disuguhkan fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dan bahkan anak di bawah umur. Berlaku bakjagoan di jalanan yang jadinya berujung tindak kriminal. Pemicu mereka melakukan tindak kekerasan mulai dari dendam, mengganggu wilayah hingga masalah sepele karena punya sifat merundung yang kuat. Tindak kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh anak remaja agar masalah terselesaikan, tak peduli nyawa dipertaruhkan. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMK berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum lama ini. Bermula saat Arya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia dilukai dengan senjata tajam oleh tiga pelaku yang menggunakan sepeda motor hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua korban tentu hancur lebur, anak sayangannya harus meninggalkan mereka selama-lamanya. Boleh dibilang Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja tanpa sebab. Pasalnya saat dilukai pelaku Arya tidak mengikuti kegiatan yang di luar jalur, Arya hanya menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Saat dilukai Arya sedang pulang sekolah dengan riang bersama teman-temannya. Tentunya pulang ke rumah kepelukan kedua orang tua tercinta. Tapi siang itu saudara nyatanya Arya tak kembali kepelukan orang tuanya. Terlalu sadis, terlalu memilukan dan menyakitkan melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah dilukai pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah umur. Menurut keterangan saksi, korban Arya Saputra bahkan dipastikan sama sekali tidak menyangka akan dilukai dari belakang dengan senjata tajam oleh para pelaku. Saksi yang melihat kejadian yang menimpa Arya mengatakan, para pelaku merupakan anak sekolah yang berbeda sekolah dengan korban. Karena ulangan kali ya, nah si pelaku mungkin dia masuk siang dia mau berangkat, ketemu gitu. Iya, mereka bawa senjata tajam. Kita nggak perhatikan, cuman yang jelas si korban ini nggak tahu bahwa di belakangnya ada musuhnya. Jenazah Arya Saputra Saudara yang menjadi korban kekerasan anak remaja dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Cijujung, Jembatan Pari, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isak tangis keluarga, tak terhindarkan. Lalu, orang tua mana yang tak remuk hatinya melihat anak kesayangannya meregang nyawa tanpa aba-aba. Pemakaman Arya Sabtu akhir pekan lalu dihadiri tidak hanya keluarga, tapi juga kerabat dan teman sekolah. Bahkan, banyak warga yang tidak mengenal Arya pun ikut mengantarkan Arya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini menyiratkan bahwa Arya Saputra adalah anak baik-baik yang tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Bahkan, tetangga mengenal Arya sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Anaknya tidak pernah macam-macam ya, pergaulannya sama di lingkungan sini aja. Berkumpul-pergaul dia baik, bahkan sampai disegani ya, seperti sekarang ini meninggal aja sampai dari mana-mana datang. Termasuk pacat bu camat datang, ibu lurah juga datang. Dan belum lama ini saudara diketahui polisi telah berhasil menangkap tiga pelaku kekerasan dengan senjata tajam yang merenggut nyawa Arya. Namun, polisi menyatakan masih ada pelaku utama yang hingga kini masih buron. Pelaku utama ini adalah residivis penjamretan. Sedangkan motif kekerasan yang menghilangkan nyawa Arya, polisi mengungkap, adalah dendam siswa antar sekolah yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Ditambah ada provokasi dari salah satu siswa yang berada di satu sekolah dengan Arya yang memicu para pelaku melakukan kekerasan secara acak kepada Arya. Sudah terlibat konflik kedua sekolah itu, Komandan? Itu informasinya sudah terjadi sebelum-sebelum. Oleh karena itu peran kita bersama untuk melakukan upaya mitigasi dan pencegahan. Para pelaku ini, yang diamankan itu dari sekolah yang sama. Yang nantang itu live IG sebenarnya adalah orang berinisial A yang saat itu Jum'at dicari-cari oleh pelaku, tidak ketemu. Sehingga pelaku mencari sasaran lain. Itu tadi kasus pertama yang menimpa Arya. Tindakan kekerasan oleh anak remaja kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, sodara kekerasan anak remaja di Indonesia juga terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang siswa tiba-tiba saja dipukuli oleh seorang remaja putus sekolah. Sang pelajar pun mengalami tindak kekerasan hingga pingsan. Kejadian ini terekam oleh kamera pemantau atau CCTV. Polisi langsung menangani kasus penganiayaan itu. Kini pelaku ditangani di unit PPA Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Tindak kekerasan oleh anak remaja kali ini bahkan dipicu oleh hal yang sangat-sangat sepelek. Siswa di kota Parepare, Sulawesi Selatan dipukuli oleh seorang remaja hanya karena tidak suka dengan cara jalan korban. Sungguh ironis. Tindak kekerasan anak remaja dipicu oleh hal yang sama sekali tidak berarti. Ini menandakan ada yang salah dengan pola asuh mental anak-anak remaja ini. Anak yang berlahawan dengan hukum ini mengatakan, Penisial R ini mengatakan bahwa cuma tidak senang ataupun ada dendam apapun, cuma tidak senang atau tidak melihat gaya jalannya. Kasus kekerasan terhadap anak juga menimbulkan korban jiwa di Tegal, Jawa Tengah. Seorang anak anggota DPR di Tegal berinisial A, tewas dengan luka akibat senjata tajam. Menurut polisi, peristiwa bermula saat korban dan kelompoknya terlibat saling ejek di media sosial dengan kelompok tersangka. Perseturuan di dunia maya rupanya berlanjut. Kedua kelompok ini kemudian bertemu di jalan lingkar kota Selawi. Namun, karena kalah jumlah, para anggota kelompok korban melarikan diri hingga meninggalkan korban seorang diri. Korban yang masih berusia 15 tahun ini lalu dikeroyok oleh 6 orang tersangka yang menggunakan senjata tajam hingga terluka parah dan kemudian tewas. Sementara itu, suasana duka menyelimuti pemakaman korban di Tegal, Jawa Tengah. Ibu korban yang merupakan anggota DPRD Tegal ini tak kuasa menahan tangis selama proses pemakaman. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kambangan, Kecamatan Lebak Siu pada Jumat pagi. Sebelumnya, warga menemukan korban dengan luka-luka akibat benda tajam di area persawahan lingkar kota Selawi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Tapi, Asmi tidak ada, ini saat sehari. Saat sehari, sampai dengar informasi Asmi di PIKD. Akib saya dapat informasi dan saya langsung ke rumah sakit. Dan inilah saudara buntut dari peristiwa tawaran yang menewaskan anak berinisial A ini. Polisi mengamankan 31 orang yang terlibat dalam tawaran saat itu. Enam di antaranya merupakan tersangka yang mengeroyok korban hingga tewas. Dari enam tersangka, empat di antaranya masih di bawah umur, yakni pelajar SMP di Kabupaten Tegal, sementara dua lainnya merupakan alumni. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sejenis atau beberapa jenis senjata tajam beserta telepon genggam dan sepeda motor. Jadi ini berdasarkan dari saling ejek mengeje, kemudian tantang menggunakan media sosial. Tantang menggunakan media sosial, sehingga mereka ini melakukan perjanjian untuk ketemu, kemudian melakukan aksi tawaran. Lagi-lagi perlu digarisbawahi saudara, kekerasan bukanlah solusi dari penyelesaian masalah. Nah, kekerasan bukan membuat masalah jadi selesai, tapi justru menambah masalah baru. Belum lagi jika nantinya harus berurusan dengan hukum. Di sini perlu peran tidak hanya orang tua, tapi juga orang dewasa di sekitar para remaja. Mengarahkan emosi, para generasi muda disalurkan pada hal yang positif dan menyelesaikan masalah dengan kondisif. Masalah selesai dengan kepala dingin, bukan dengan kepalan tangan.